Kementerian Agama atau Kemenang menargetkan keputusan Presiden atau Kepres soal biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH terbit sebelum Hari Raya Idul Fitri 2023. Diketahui Kepres ini tak kunjung diterbitkan karena adanya kesalahan perhitungan jemaah haji yang telah melakukan pelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2020 dan 2022. Diketahui dari Kempas.com atau sebut diungkapkan oleh Menteri Agama atau Menang Yakut Kalil Kaumas. Ia mengatakan salah satu kendala kepres ini tak kunjung terbit karena adanya salah perhitungan yang dilakukan oleh Direkturat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh atau PHU. Kesalahan tersebut terkait dengan perhitungan jemaah haji yang telah melakukan pelunasan BPIH tahun 2020 dan 2022. Sehingga ada angka yang kurang dan pihaknya kini telah mengejukan hal tersebut ke Komisi 8 DPR RI. Adapun saat ini ada 91.796 jemaah haji lunas Tunda 2020 dan 2022. Diketahui Kemenang dan DPR RI sebelumnya telah mengejukan BPIH tahun 2023 senilai 90 juta rupiah. Dari angka tersebut jemaah haji akan membayar BPIH senilai 49,8 juta rupiah. Sedangkan pemerintah membayar 40,2 juta rupiah melalui Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH. Terima kasih telah menonton! Demikian informasi kali ini. Nantikan update informasi lainnya hanya di Tribun Jual Belia Official.